Ya, Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Haji Nuryakin meminta para juri Festival Budaya Isen Mulang agar dalam melakukan penilaian jalannya perlombaan harus objektif dan bertanggung jawab. Hal tersebut ditegaskan Nuryakin saat mengambil Sumpah dan Janji Juri FBIM tahun 2024 di Aula EKH Pakat Kantor Gubernur Kalimantan Tengah pada Kamis 16 Mei 2024. Dalam sambutannya Nuryakin mengatakan FBIM tahun 2024 menjadi upaya pemerintah daerah dalam mengedepankan dan mengangkat tradisi budaya Kalimantan Tengah untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dan bersama-sama menjaga, melestarikan, dan mengembangkan kekasan daerah sebagai identitas budaya masyarakat Kalimantan Tengah dan juga ajang silaturahmi seluruh elemen serta pengembangan potensi budaya dan wisata bagi kemaslahatan umum. Selain itu, kata Nuryakin, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan terus memberikan dukungan dalam setiap kegiatan yang bertujuan untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya, memperkokoh ketahanan budaya dan semangat kebersamaan tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras, bahasa, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Sekde Nuryakin menekankan keberhasilan penyelenggaraan FBIM harus didukung dengan pengelolaan kegiatan yang profesional dari semua elemen kegiatan baik dari panitia, event organizer, peserta dan juri-juri perlombaan pertandingan. Nampak hadir dalam pengambilan sumpah janji juri FBIM tersebut, Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pejabat Eselon 2 dan Eselon 4, fungsional yang disetarakan, serta para juri lomba FBIM tahun 2024. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan, INews melaporkan.